Halo, buat teman-teman Moza Cars yang lagi nyari mobil keluarga, muatnya banyak, TDP-nya ringan, angsurannya ringan, dan mobil ini perawatannya mudah banget teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas dan ulas sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton! Daihatsu Xenia Xe Deluxe standar 2010 manual transmisi ini teman-teman. Kita deketin dulu aja. Nah, untuk pajaknya dia bulan 10, 2024. Ini panjang banget nih pajaknya teman-teman ya. Dan untuk platnya dia plat B Jakarta. Nah, untuk di bagian depannya dia sudah ada list krumenya tuh teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Dan untuk di bagian kap-kap mesinnya semuanya masih oke dan masih aman semua teman-teman. Nah, untuk di bagian headlampnya, headlamp depan sebelah kanan mobilnya, kondisinya overall masih bening dan masih oke banget. Kalian bisa lihat ya. Ini masih ajep banget teman-teman tuh. Untuk di bagian kancing-kancingnya semuanya masih oke. Nggak ada yang renggang-renggang teman-teman. Ini overall kondisi bagian kancing-kancingnya masih oke banget tuh. Nah, untuk profil ukuran bannya dia memakai 185x70 ring 14 teman-teman. Untuk kondisi bannya 80% ya. Masih oke, masih enak banget teman-teman ini mobilnya. Nah, untuk di bagian bumper depannya sudah ada beberapa kayaknya yang kita repaint nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat, udah ada tambahan foglamp di bawahnya tuh. Kalian bisa lihat di layar dan kita dekatin aja untuk di bagian headlamp sebelah kiri mobilnya. Nah, untuk di bagian headlamp sebelah kiri mobilnya semuanya masih aman, masih bening, tidak ada yang retak-retak teman-teman. Overall di bagian headlamp depan semuanya masih aman, masih oke. Dan sampai ke bagian sambungannya masih oke semua teman-teman. Nggak ada yang renggang-renggang. Masih aman di bagian ban-bannya, kondisi bagian ban depan berarti ya. Semuanya overall masih ajib teman-teman. Masih layak banget ya. Nah, kalian bisa lihat dari depan sini tuh ya. Di bagian bodi-bodinya, sebelah kirinya berarti ya. Ini masih aman, tidak ada terindeteksi bekas bentur-benturan keras. Kita pastikan teman-teman ya. Jika kalian beli di Mowazakar, teman-teman, kita ada jaminan bukan bekas laka dan bukan bekas banji. Seperti itu. Dan ini sudah ada tambahan lampu sen ya di sebelah. Dan sudah ada tambahan lampu sen di bagian sepionnya teman-teman. Yuk langsung aja kita cek ke bagian sealer-sealernya nih. Nah, untuk di bagian sealer-sealernya semuanya kondisinya overall, semua masih aman teman-teman. Kalian bisa di layar. Kita pastikan ya tidak ada terindeteksi bekas bentur-benturan keras. Dan dia sudah ada tambahan talang airnya tuh. Di bagian pintu-pintunya sudah ada tambahan airnya. Nah, kita pastikan lagi di bagian sealer-sealer pintu belakangnya teman-teman. Biar kalian nontonnya dengan jelas ya. Makanya kalian teman-teman, kalau kalian nonton jangan di skip-skip ya. Biar kalian itu tahu kondisi mobilnya seperti apa teman-teman. Tuh ya. Ini kita jabarkan semua nih dari segi interiornya, exteriornya pasti kita jabarkan teman-teman. Dan untuk di bagian... Di bagian belakangnya teman-teman, lampu-lampunya, sealer-sealernya semuanya masih oke. Masih normal. Nah, ini ada retak-retak sedikit halus teman-teman. Namun ini kondisinya masih bening, masih oke. Nggak ada yang berembun dalamnya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat di layar. Dan dia sudah ada 4 buah sensor mundur ya. Kalian bisa lihat di layar tuh. Dan sudah ada wiper-nya juga. Nah, kita langsung cek aja ke bagian bagasi ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, ini untuk di bagian kondisi bagian bagasi belakangnya. Teman-teman nih ya. Dia belum ada headrest belakangnya ya. Kalau untuk Xenia teman-teman nih. Tuh, kalian bisa lihat. Namun kita pastikan di bagian baut-bautnya ini nggak ada nih yang bekas terkena kunci teman-teman. Kalian bisa lihat di layar. Tuh ya. Overall masih aman banget. Sampai ke bagian sealer-sealernya aman. Tidak ada bekas bentur-benturan keras teman-teman. Nah, namun ini nih. Sedikit teman-teman nih. Tuh ya. Kalian bisa lihat di layar. Overall sih kondisinya masih cukup oke. Dan masih aman banget yang pasti teman-teman. Dan untuk di ruang bagasinya masih cukup beberapa spare buat naro balangkarian ya. Nah, kita tutup aja teman-teman. Langsung aja kita bahas ke bagian sebelah kanan mobilnya ya. Nah, untuk di bagian sebelah kanan mobilnya. Di bagian lampu-lampunya ini overall masih oke. Kalau yang sebelah kanan ini nggak ada yang retak-retak teman-teman. Ini masih bening. Masih oke. Masih ajib banget ya. Nah, untuk di bagian kancing-kancingnya di belakangnya teman-teman ini overall masih rapat banget. Tuh, kalian bisa lihat di layar ya. Kondisinya masih oke. Dan untuk tanky bensinnya ada di sebelah kanan dia ya. Nah, untuk di ban-bannya juga. Yang belakang nih teman-teman ini masih kondisinya overall semua hampir sama ya. Nah, kita pastikan sampai ke bagian atapnya. Tidak ada deteksi bekas bentur-benturan keras atau bekas ketiban buah biasa ya teman-teman ya. Nah, kita cek aja ke bagian siling-siling pintu sebelah kanan mobilnya. Nah, kita pastikan lagi untuk di bagian pintu siling-silingnya semuanya masih oke dan masih aman. Sampai ke bagian bawahnya ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk di bagian door trimnya, kita lanjut aja teman-teman nih. Untuk di bagian door trimnya sebelah kanannya ini hanya minus pudar-pudar. Pemakaian wajar aja teman-teman karena kita akan kasih yang terbaik. Tidak, kita tidak ada yang sempurna teman-teman. Ini mobil second pasti ada minus-minus pemakaian wajarnya. Seperti itu ya. Nah, untuk karpet-karpetnya dua. Ada karpet bawah, ada karpet tambahan teman-teman di atasnya. Nah, tuh masih ada karpet bawaannya ya. Bacaannya sini ya. Nah, untuk joknya ini dia sudah dilapisi dengan sarung jok teman-teman. Overall, kondisi bagian joknya nih ya. Saya tekan-tekan ini masih empuk teman-teman tuh. Jadi masih oke, masih nyaman banget. Nah, kalian bisa lihat di bagian door trim sebelah kirinya. Overall masih aman semua. Tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang retak-retak. Tidak ada gorisan yang sampai dalam juga ya. Nah, untuk di bagian belakangnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tidak ada yang sobek-sobek di bagian sarung joknya. Sampai ke bagian atap flavonnya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ya. Flavonnya tidak ada yang... Biasanya ada noda-noda ini tidak ada teman-teman tuh. Ya. Ini untuk overall di bagian baris ketiga dan baris kedua. Masih aman, masih nyaman banget di teman-teman. Masih layak banget teman-teman. Nah, kita cek langsung aja ke bagian depannya nih. Kita pastikan lagi di bagian sealer-sealernya semuanya kondisinya masih oke. Tidak ada bekas bentur-benturan keras yang sampai merubah-rubah itu nggak ada teman-teman. Tuh, sampai ke bagian bawahnya ya. Masih oke banget seperti itu teman-teman. Dan untuk di bagian door trim sebelah kanannya nih. Di bagian door trim sebelah kanannya ini agak-agak pudar sedikit teman-teman. Tapi tidak ada goresnya yang terlalu dalam seperti itu. Nah, ini ada ya minus pemakaian wajar aja teman-teman nih. Untuk kita pastikan lagi di bagian elektriknya berfungsi dengan normal semua ya. Nah, untuk di bagian dashboard-dashboardnya ini kondisinya nggak ada yang sampai dalam-dalam goresannya. Namun ini ada noda-noda seperti ini teman-teman. Nggak hilang nih ya. Kita udah maksimalkan dapatnya seperti ini teman-teman. Namun di bagian kisih-kisih asalnya kita pastikan berfungsi dengan normal. Dan untuk audionya gini belum kita jajal ya teman-teman nih. Udah masih berfungsi dengan normal apa tidak. Kalau tidak juga biasanya kita akan ganti head unit ya teman-teman ya. Nah, di bagian persenelengnya masih cukup oke. Tuh teman-teman handbrake-nya juga masih oke. Dan di bagian jok-jok sebelah kirinya masih empuk semua masih oke. Sudah dilapisi juga ya dengan sarung jok. Nah, di bagian sebelah kiri door trimnya masih cukup oke. Tidak ada yang retak-retak teman-teman. Kita deketin aja biar kalian bisa lihat tuh ya. Overall masih ajib banget sih. Nah, untuk ininya. Sepertinya buku-bukunya masih ada nih teman-teman. Tuh ya. Buku-bukunya masih ada. Nah, untuk yang ini setirnya sudah di retrim teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini ajib banget nih retrimannya. Masih cakep teman-teman. Masih mulus banget di retrim ya. Nah, untuk kilometernya yang ini baru menyentuh di angka 229.956 teman-teman ya. Di angka tahun 2010 ini normal lah teman-teman ya. Normal pemakaian wajar aja sih. Nah, kalian bisa pertimbangkan banget teman-teman ya. Karena ini kursinya juga overall masih ajib, masih empuk. Tuh teman-teman. Kalian bisa lihat ya supirnya, kursi supirnya masih oke. Nah, langsung aja kita bahas ke bagian mesinnya teman-teman nih. Ini yang krusial teman-teman. Kita cek aja yuk. Kita lihat seperti itu bagian kondisi mesinnya. Kita buka dulu. Nah, ini untuk di bagian kondisi mesinnya teman-teman. Langsung aja kita deketin ya. Dia sudah memakai mesin VVTi teman-teman. Dan sudah mendukung 1300 cc ya. Nah, untuk kondisi bagian mesinnya seperti ini. Langsung aja kita deketin tuh. Biar kalian bisa lihat dengan jelas teman-teman. Yang kita pastikan itu adalah di bagian tulang-tulangnya teman-teman. Tidak ada terdeteksi bekas bentur-benturan keras. Seperti itu ya. Tidak ada bekas bentur-benturan keras yang sampai merubah sasis utamanya teman-teman. Kita pastikan. Dan juga tidak ada bekas banjir. Kita jamin teman-teman. Sampai ke bagian sealer-sealernya kondisinya semua masih aman banget. Tuh, gila ya. Kalian bisa lihat di layar. Kita jabarkan semua teman-teman tuh. Di bagian sealer-sealernya. Di bagian kap mesin. Semuanya masih oke. Overall masih ajib banget. Dan buat kalian yang beli di Mozacar. Kita kasih benefit teman-teman. Benefitnya free ganti oli. Free tune up. Free salon. Free fogging. Free nano coating. Pembenahan kaki-kaki. Dan juga free pengiriman sejabodetabek tuh. Dan buat kalian yang tidak mengerti mesin teman-teman. Kita kasih garansi mesin. 30 hari sampai dengan 3 tahun ada ketentuan yang berlaku tuh. Jadi kalian tidak usah khawatir ya teman-teman. Yang buat kalian tidak mengerti mesin tuh. Tidak usah khawatir. Atau kalian mau bawa mekanik handal. Atau teman kalian yang bisa mengerti mesin. Kalian bisa silahkan cek aja langsung ke lokasi kita ya. Karena kita itu jual jujur teman-teman. Kita tidak ada yang ditutup-tutupin kok. Oke. Langsung aja kita bahas harganya. Kita tutup dulu ya. Oke teman-teman. Tadi sudah kita bahas ya. Dari segi interiornya, eksteriornya, plus dan minusnya mobil ini ya teman-teman. Jadi kalian pertimbangkan saja teman-teman. Jika kalian berminat dengan mobil ini. Langsung aja. Nggak usah bahas-bahasi. Kalian hubungin tim marketing aja. Nomornya yang ada di layar tuh. Total tim marketing kita ada 6 teman-teman. Jadi jika ada yang slow response. Saya ulangi lagi ya. Kalian langsung ganti aja. Biar kalian itu terlayani dengan baik. Seperti itu teman-teman. Dan jika kalian berminat dengan mobil ini. OTR-nya cukup hanya di angka 85 juta. TDP-nya di 15 juta. Angsurannya 2 juta 320 ribu selama 5 tahun. Tuh spesial. Buat kalian yang nonton video ini. Kita kasih promo TDP teman-teman. Cukup hanya di angka 10 juta. Angsurannya masih sama seperti yang di layar ya. Seperti itu. Nah. Jadi langsung aja buruan. Kalian langsung hubungin aja. Tim marketing yang nomornya ada di layar teman-teman. Nah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pantengin terus teman-teman. Video kita yang ada di Moza Cars ya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax